Oh hai semuanya, apa kabar? Nama aku Irana Unandale Terima kasih bagi kalian yang sudah mau mampir ke channel ini Mau menonton video ini Dan taukah kalian tidak ada yang namanya Kebetulan jika kamu menemukan video ini? Tandanya alam semestalah Yang menonton kamu untuk Menemukan video ini Tunggu dulu, ini kayak banyak yang komentar Nggak kok, itu karena algoritma Youtube yang menyarankan dan Merekomendasikan video ini Hei anda yang tidak mempercayai Adanya kekuatan pikiran Yang tidak mempercayai adanya the law of assumption Banyak banget konten kreator Yang membahas mengenai loa Tapi mengapa video aku yang direkomendasikan Ke kamu, hei Itu karena tidak ada yang namanya kebetulan itu Karena doaku dan aku Mempercayai bahwa videokulah yang bakal Muncul di beranda kamu Dan videokulah yang bakal direkomendasikan Jangan berpikir Bahwa cuma aku, channel aku Dan channel beberapa lain saja Yang ada di dunia peryoutuban ini Nggak banyak banget channel youtube Yang beredar yang membahas mengenai The law of attraction Jadi itu tadi Kita kembali Nggak ada yang namanya kebetulan Jika kamu menemukan video ini Itu berarti alam semestalah Yang menonton kamu Untuk menemukan video ini Hai semuanya Apa kabar Selamat datang Buat kalian yang baru Di channel Iranonandala ini Dan di video kali ini Seperti biasa Aku membahas mengenai pertanyaan Aku akan mengangkat Satu pertanyaan Untuk dijadikan Atau untuk dibahas Di video kali ini Pertanyaan yang paling menarik Yang aku bakal bahas Di video ini adalah Kakak apa tandanya Kalau asumsi kita bekerja Hmm Nah karena kalian bertanya Ke aku Tentunya Aku Membagikan ini Berdasarkan Apa yang aku alami Benar-benar Apa yang aku alami Dan Pengalaman-pengalaman orang Yang sudah berhasil Menggunakan The law of assumption Terutama mereka Yang sudah Aku bimbing Secara personal Kayak gitu Nah menurut Aku Dan Menurut cerita-cerita Orang-orang yang sudah berhasil itu Cirinya itu Simple aja Misalkan Kalau kalian itu Berasumsi Ini kan kebanyakan Asumsi tentang Percintaan yang kandas Misalkan Kalau kalian berasumsi Bahwa Dia pasti menghubungi aku Dan Di rasa rindunya itu Dua kali lipat Lebih rindu dari biasanya Kalau kalian berasumsi Kayak gitu Dan Realitanya Yang tadinya dia itu Tidak mau menghubungi kamu Yang tadinya dia Sekeras batu Tiba-tiba dia menghubungi kamu Dia nge-WA-in kamu lagi Dia menelpon kamu lagi Dia nge-DM kamu lagi Kayak gitu Nah itu adalah cirinya Ciri bahwa Asumsi kamu itu Udah berhasil Kayak gitu Sesimpel itu Jadi kalau Kalian belum mendapatkan Realita sesuai Dan apa yang kalian asumsikan Berarti itu Bukan belum Berhasil Tapi Sementara dalam proses Ya jangan Baru Mungkin baru Sekali dua kali Kalian berasumsi Terus karena kalian Belum melihat ada hasil Terus kalian menjadi ragu Sebaliknya Kalau belum melihat hasil Ya tetap aja Di asumsikan Cuman Syaratnya adalah Jangan dengan Perasaan Berharap Terlalu berlebih Karena perasaan Berharap itu kan Berarti perasaan Dimana Kita memberikan sinyal Bahwa kita belum Mendapatkan sesuatu Nah Jika kamu jadi Alam semesta Apa yang akan kamu manifest Dengan perasaan Kayak gitu Dia Eh sorry Aku belum mendapatkan Eh sorry Aku berharap Berarti aku belum Mendapatkan sesuatu Berarti alam semesta Manifestnya apa Ya aku belum Mendapatkan sesuatu Jadi itulah Kenapa kita diharap Disarankan Untuk tidak memiliki Perasaan berharap Yang berlebih Ketika kita menerapkan The law of assumption Untuk memanifest Apa yang kita mau So buat kalian Yang masih bertanya-tanya Tandanya apa ya Kalau asumsiku itu Bekerja Ya simple aja Kalau realitanya Sudah sesuai dengan Apa yang kamu asumsikan Ya tandanya Asumsi kamu sudah bekerja Ya sesimpel itu Itu aja sih Dan Untuk kamu yang Masih menunggu-nunggu Asumsi kamu itu Kapan ya bekerja Kapan ya bekerja Kayaknya sebaiknya Perasaan kayak Bertanya kapan-kapan itu Kalau kamu maunya Lebih cepat Termanifest Perasaan yang kayak Kapan ya-kapannya itu Dihilangkan aja Sebaliknya Kamu Relax aja Santai aja Ketika kamu berasumsi Kamu Punya keyakinan Bahwa itu sudah Kamu dapatkan Dan Akhirnya bahwa Perasaan Pengharapan berlebih Itu pasti hilang Dan kalian bisa lebih cepat Memanifest Apapun yang kalian Inginkan So Ya Tanda dari aku Berdasarkan pengalaman aku Dan pengalaman orang-orang Yang sudah Berhasil Menggunakan The law of assumption Ya Sesimpel itu Gak ada tanda-tanda lainnya Kayak gitu Nah itu dia Video aku Kali ini Jika kalian mungkin Masih bingung Silahkan kalian tinggalkan Di kolom Komentar Apalagi sih Yang mau aku bahas Untuk video-video selanjutnya Dan silahkan like video ini Jika kalian suka video ini Silahkan share Jika video ini Bermanfaat Buat yang lainnya Saya Iren Nonandale Silahkan subscribe channel ini Akhir kata Saya Iren Nonandale Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye Sampai jumpa